Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Di sini hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 Kita nanti akan mempelajari Pembelajaran keempat yaitu Melaksanakan ibadah sholat Di sini nanti Kalian akan berguruh kasih tugas Yaitu pembacaan doa Dan doa yang lain Nanti bu guru akan tuliskan Di papan tulis Doa yang wajib kalian hafalkan Dan ada doa pilihannya Yang wajib Yaitu ada doa Di sekitar Yang kedua Ada doa pilihan Yang ini wajibnya yang harus kalian hafalkan Yaitu doa pilihan Yang pilihan ada Satu Doa Tumpuk Kedua Doa Tumpuk Setidak Doa Tumpuk Tumpuk Di antara Tumpuk 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 Kalian Kalian nanti akan Mengirimkan Video Dalam bentuk Video nanti kalian Yang wajib Berarti doa kita Yang kedua Kalian pilih Yang mana Yang kalian hafal Doa rumpuk Doa sudut Atau doa Tumpuk Di antara Tumpuk Nanti kalian bisa Kerimkan Lewat Di grup ini Silahkan Kalian Belajari Selamat Mengerjakan tugasnya Mungkin dari Bukuru itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya kilang Saya akan menjawab Pertanyaan Bukuru Doa iftidah Allahu akbar Kapira Walhamdulillah Ikasira Wasubhanallah Ibu Rata Wa Asila Ini Wah Jadu Wajah Iya Lilahi Fatar Sama Wakti Was Atta Anif Muslimah Wama Anam Al-Muslimin Inna Salat Wa Nusuk Wama Yaya Wama Mati Lillah Bilalamin La Sarika Lahu Waktika Likau Merdu Wa Anam Al-Muslimin Doa Sujud Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanallah Raffi Al-A'la Wabiyamdi Subhanallah Raffi Al-A'la Wabiyamdi Subhanallah Raffi Al-A'la Wabiyamdi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan Membacakan Doa Iftitah Dan Doa Sujud Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallah Bukhrataw Asila Inni Wahjahtu Wajahiyah Lillahi Fatar Samati Wal Arda Kanif Muslim Awwa Ma Anam Al-Musrikin Inna Salati Wanusuki Wa Mayaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin Al-Muslimin Bismillah Ar-Rahman Subhan Ar-Rahim Wabihamdi Subhan Ar-Rahim Allah Wabihamdi Subhan Ar-Rahim Allah Wabihamdi Wa Alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Saya akan Melaksanakan tugas Dari Guru Yang pertama doa istitah Doa yang kedua Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laos Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikasihro Ikasihro Wasubahanlah Ikasihro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjawab Tanyaan dari buku Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Subhana Rabi Al-Admi Wabi Amdi Subhana Rabi Al-Admi Wabi Amdi Subhana Rabi Al-Admi Wabi Amdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini aku akan melanjutkan pembelajaran kita setelah tadi di jam pertama Bu Guru Rini telah menyampaikan dan memberikan kalian beberapa tugas Dan bagus sekali, ucapkan terima kasih tugas kalian semuanya sudah masuk di grup Jadi, Bu Guru Rini bisa memberikan penilaian Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita Silahkan nanti kalian buka, masih di pembelajaran 2 halaman 76 Kalian nanti akan membaca-bacaan yang berjudul terjadinya selat beli Di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab pertanyaannya seperti biasa Nanti kalian fotokan hasilnya dan dibacakan hasilnya Guru Tunggu itu untuk tugas hari ini Ya, kiranya hanya itu saja yang perlu Ibu sampaikan Pembelajaran kita selesai Kita akan lanjutkan besok Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban nomor 1 Manik Angkrian, Putra Sidi Mantara dan Naga Besuki Nomor 2 Toko protagonis adalah toko yang memiliki sifat baik hati Dan toko antagonis adalah toko yang memiliki sifat jahat Karena memiliki sifat baik dan jahat Nomor 3 Manik Angkrian Nomor 4 Naga Besuki dan Sidi Mantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor 1 Manik Angkrian, Sidi Mantara dan Naga Besuki 2 Toko protagonis adalah toko yang memiliki sifat baik Toko antagonis adalah toko yang memiliki sifat jahat Nomor 3 Manik Angkrian, Sidi Mantara dan Naga Besuki Nomor 1 Marahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjawab pertanyaan bukulu Toko protagonis adalah toko yang bersifat baik atau jujur Toko antagonis adalah toko yang bersifat jahat atau kasar Nomor 1 Marahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjawab pertanyaan dari bukulu Satu, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya Selat Bali Manik Angkaran, Sidi Mantara, Naga Besuki Amin Terima kasih telah menonton!